Halo, Assalamualaikum ya Sobat Kelanceng Ini kita akan menengok penampakan Ratu Lebah Kelanceng ya Itu ya, nampak ya kawan-kawan ya Dia warna kuning itu perutnya, agak besar dia ya Mungkin bisa dibilang 3 kali lipat besarnya dari Kelanceng pekerja biasa Ya itu kawan-kawannya, nampak ya Nah itu, jelas ya Sobat Kelanceng ya Nampakkan Ratu Lebah Kelanceng itu ya Perutnya kuning ya Ini kita kalau mau melihat Ratu Lebah Kelanceng ini Harus malam hari ya Sobat Kelanceng Supaya kita harus melapisi atasnya dengan plastik yang transparan ya Supaya kita tidak membuka Kalau kita buka ini pasti dia kocar kacir Malah Tidak pulang nanti dia Pada habis dimakan tokek nanti ya Jadi dia masuk lagi, ya itu Sobat Kelanceng ya Tuh, nampak ya nampak ya Lagi mengelilingi telurnya sambil mengisi Kantung-kantung telurnya masih kosong tuh ya Ini aktivitas Ratu Lebah Kelanceng Trigona Kelulut ya Bagi Sobat Kelanceng yang belum paham dengan Ratu Lebah Kelanceng Nampak jelas ya Sobat Kelanceng ya Sangat-sangat jelas ya Harus diperhatikan Sobat Kelanceng yang mau pecah koloni Terus diperhatikan Ratu Lebah Kelancengnya Ini contoh Ratu Lebah Kelanceng ya Ini hasil pecah koloni yang berhasilnya Kita Ini sudah ada dua bulanan kurang lebih Awal mula kita pecah ini kita taruh telur ratu Tiga biji ya Ini satu sudah menetas nih ya Yang dua mungkin dia Kada luarsa mungkin ya Tidak mau menetas Tidak mau menetas pun Cuma satu yang Dikasih hidup yang lain pasti dimatikan Nah Ratu gak mungkin dua sampai tiga ya Cukup satu Sangat-sangat jelas ya Sobat Kelanceng ya Jelas Sangat-sangat besar ya Dia lagi Mengelilingi Telur-telurnya Entah dia Memantau sambil mengisi Telur-telur Kantung-kantung telur yang kosong Bisa dibilang Mungkin dia ya Mengerami Seperti telur ayam Ya dia masuk Ya Mungkin Agak-agak malu ya Sobat Kelanceng ya Mendelik dia Ini kita Penampakan Aktivitas Lebah Kelanceng Ini walaupun malam hari Dia tetap bekerja ya Yang khusus Koloni pekerjanya Di dalam dia merakit-rakit Sangkarnya ya Pilar-pilarnya Dia membuat Pilar-pilar ya Ini itu naik lagi Ratu Lebahnya ya Jelas ya Sobat Kelanceng ya Ini contoh Pecah koloni yang berhasil ya Sobat Kelanceng Emang sebaiknya Kalau koloni kita sudah Full banyak Sebaiknya kita pecah koloni Karena Kalau dipecah koloni Dia pasti Ratunya pun ada dua Cuman kalau satu koloni Gak mungkin dia Satu setup dia Koloninya dua Kan ratunya gak mungkin dua Cuman agak lambat ya Perkembangannya Kalau kita pecah koloni Karena Pekerjanya pun terbagi Itu yang nampak ya Lagi Mengasih Instruksi kepada Para pekerja Lebah Kelanceng Ya itu Kayaknya ngobrol ya Sobat Kelanceng Dia mengisi telur Kantung yang kosong Lihat ya Pantatnya bergoyang-goyang Itu ada yang berlubang ya Sobat Kelanceng Dia mengisi Kantung telur yang kosong Lihat ya Sobat Kelanceng Nampak ya Nah Nampak ya Mengisi dia Nah itu ya Sangat-sangat jelas Sobat Kelanceng Ya itu Nah ini Sangat-sangat jelas Bisa dibilang Tiga kali lipat Besarnya dari Yang pekerjanya ya Ya masuk Sobat Kelanceng Mencari Kantung-kantung telur yang kosong Nanti kalau dia sudah diisi Semarat telur banyak Nanti mau pekerjanya Ditutup kantung-kantung yang Sudah diisi Colon telur Semarat telur banyak Cukup ya Sobat Kelanceng ya Sudah Sangat jelas ya Selamat menikmati 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 ya